Intro Menurut sebagian banyak sumber sejarah ketinian Debus, Banten bermula pada abad 16 masa pemerintahan Sultan Maulana Hassanuddin 1532-1570 Debus mulai dikenal pada masyarakat Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam Sumber Debus terdiri dari beberapa versi Versi kedua, Debus berasal dari daerah Timur Tengah bernama Al-Madad pada abad ke-13 Masehi dan diperkenalkan ke daerah Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama pada waktu itu Versi ketiga, Debus berasal dari ajaran Tarekat Rifaiyah Nuruddin Ar Narari ke Aceh dan masuk ke Banten pada abad 16 Masehi oleh para pengawal Jut Nyakdin 1848-1908 Masehi yang diasingkan pemerintahan Belanda, Decemenang, salah seorang penawal yang menguasai Debus memperkenalkan serta mengajarkannya pada masyarakat Banten Sarekat Rifaiyah mengajarkan rasa gembira saat bertemu Allah SWT atau disebut Epipani Nah, saat seorang telah mencapai puncak Epipani, dia akan kembal terhadap pedang tajam apapun Benang merah dari ketiga versi tersebut adalah kesenian Debus sebagai metode pencaparan agama Islam di wilayah Banten pada masa itu Debus dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung rucing berbulbundan Bagi sebagian masyarakat awam, kesenian Debus memang terbilang sangat ekstrim Pada masa sekarang, Debus sebagai seni bela diri banyak dipersontonkan untuk acara kebudayaan, buka cara adat, ataupun hiburan Dewasa ini, kesenian Debus merupakan kombinasi antara seni tari, suara, serta seni kebatinan dengan wansa magic Karena merupakan alat penyebaran agama Islam pada zaman dulu, maka kesenian ini dimulai dengan latunan salawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW Debus merupakan kesenian bela diri yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa Misalnya, kebal jatah tajam, kebal air kerang, dan lain-lain Kebenian ini terawal pada abad ke-16 pada masa pemberitaan Sultan Maulanahto Nududdin, 1532-1570 Pada zaman Sultan Ageng Tirta Yata, 1651-1692 Debus menjadi sebuah alat untuk memopat pangat jiwa Merakliat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu Menusuk perut dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa tertukang Mengiris bagian anggota tubuh dengan pisau atau golong Memakan api Menusukkan jarum, kawat, kelidah, kulit tipi, atau anggota tubuh lainnya hingga tepuk tanpa mengeluarkan darah Menyirat tubuh dengan air kerang hingga pakaian yang dikenakan hancur rumah namun pulih setemun Mengkoreng tubuh dengan api Menaiki atau menduduk di susunan golong tajam Berguling di atas terslihat kaca atau geling Debus dalam bahasa arah berarti tongkat besi dengan ujung runcing berpuluh pundar Bagi sebagian masyarakat awam kesenian yang memang terbilang sangat ekstrim Terlepas dari itu, semua kesenian debus memang sangat berpotensi untuk mengangkat industri pariwisata Banten Di mata nasional dan dunia, antraksi kesenian ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis dan wisatawan lokal Itulah asal muasal dan sejarah tradisi debus Banten Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!